Intro Thailand siapkan trik kotor, Jen Sravan tantang balik Thailand, kami juga akan siapkan kejutan untuk kalian. Mental anak rantau memang beda. Jen Sravan serang balik mental squad Thailand. Laga final memanas antara Indonesia dan Thailand karena sejarah menunjukkan sering ada tragedi saat Indonesia bertemu Thailand di partai final. Sebut saja saat acara SEA Games terakhir, Timnas Garuda serta Thailand sampai ada yang melakukan adu jotos karena tensi pertandingan yang cukup panas tersaji. Laga penentuan juara piala AFF U19 2024 akan mempertemukan dua tim kuat. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menghadapi Thailand U19 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya pada Senin 29 Juli 2024 malam. Timnas Indonesia U19 sendiri tercatat baru sekali menjuarai piala AFF U19, yakni pada edisi 2013 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kebetulan tim itu ditangani oleh Indra Shafri yang kini juga masih menjadi pelatih kepala Garuda Nusantara. Sayangnya itu jadi satu-satunya trofi juara yang diraihnya saat turnamen digelar di Jawa Timur. Indra Shafri sebenarnya berkesempatan mengulang prestasi serupa. Setelah itu belum ada lagi trofi piala AFF U19 untuk Timnas Indonesia U19. Peluang itu muncul di tahun ini dan kali ini akan menghadapi Thailand. Kebetulan lokasi dua edisi turnamen yang berselisih 11 tahun itu sama-sama di Jawa Timur. Indra Shafri mengaku ingin kembali mengulang momen seperti tahun 2013 itu. Saya bersyukur kita bisa ke final. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini berarti final kedua buat saya di Jawa Timur. Mudah-mudahan Jawa Timur menjadi daerah yang baik untuk saya, ucap Indra Shafri. Namun dalam sebuah tulisan yang dibagikan oleh media Thailand menyebutkan Thailand menyiapkan strategi unik jelang final. Thailand punya back-back keras untuk menghentikan striker Indonesia. Karena sejauh ini meski bermain dengan 10 pemain, Thailand masih bisa menahan gempuran Australia di partai semifinal kemarin. Namun cara kasar yang digunakan Thailand menarik perhatian James Raven, yang saat ini menjadi pemain penting di timnas Indonesia. Raven mengatakan dirinya tak takut sama sekali jelang final. Karena Ravens tahu rivalitas kedua negara cukup panas, namun saat ini sudah ada part yang akan menentukan semuanya. James juga mengatakan bahwa Indonesia juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencoba meng-counter solidnya pertahanan Thailand. Dan ini kesempatan emas James bisa mempersembahkan trofi pertamanya untuk Indonesia. Sekaligus memberikan trofi kedua setelah sekian lama terbenam. Tentu James ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Perang pesaiwar Indonesia Thailand ini semakin membuat partai final akan sangat seru. Stadion GBT juga akan dipenuhi supporter Indonesia. Tentu semua akan menunggu bagaimana Indonesia kembali mencabik-cabik Thailand. Pasalnya Indra Shafri selalu manjur jika menghadapi Thailand. Karena rekor pertemuan Indra Shafri saat bertemu Thailand memang cukup baik. Apa yang akan terjadi, kami sudah siap. Tak ada alasan lelah meski hanya mendapatkan waktu istirahat satu hari saja, ucap James Ravens kepada media. James Ravens sendiri juga mengatakan untuk para supporter supaya tetap hadir dan mendukung dirinya secara langsung untuk memompak adrenalin saat pertandingan nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton